Hai salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim ilah hadrati arwahihi insya'ulillah lahumma lahum Fatiha A'udzubillahimna syontan radhim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikya middini iyaqan abduh iyaqan astainuh dinas surabal mustangkum Surabal ladhim anam ta'alihim waril mabduh bi'alihim aladdulin Rabbi filli walatiya walal mu'minin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalam ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah Al-Nabiya ba'dah Walha'ala wa'ala kuwata illa bila hama ba'd Yang kami hormati Sekenap Dewan Kuru Asatib Matrasah TPS Kutus Khususnya yang ada di samping kami Yaitu beliau Bapak Aklah dan juga guru-guru lain yang lain Yang tidak bisa kami sebut satu persatunya Yang kami cintai seluruh murid madrasah TPS Kutus Khususnya kelas 7 santri TPS Kutus Baik yang berada di pondok maupun di rumahnya masing-masing Yang pada kesempatan ini Kita sama-sama Belajar Tawabul ilmi Yaitu tentang masalah ilmu Tauhid Semoga kita semua tetap Dalam Lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala Tetap diberi kesehatan Lahir batin Amin Allahumma Amin Sebelum kami menyampaikan matahari Marilah kita membaca Nonton terlebih dahulu seperti biasanya Anak-anak ikut membaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sheremen Dan Terima kasih salih sifatul yati walaf'ali turra qatimatan masunat uzawali nusammillaha shay'an lakal asya wadatan anjihati sifti khali walaysal is muhairan lil musam malata ahli pasirati khayri ali wala in jauharun rabbi wajismun wala kullan wapa'lun dushtimali wafil awahani haqqun qawni cus'in bila wasfit tajazi yabu'na khali wama'l-qur'anu makhlukon ta'ala kalamu'l-rabbi anzin silma'koli wawrabbil arshi fawqal arshi laki'in bila wasfit tamakkuni waddi soli wa ma'ad tashbih milir rahmani wajihal fassun anday ka asnafal ahali wala yandi ala tiyani Wa Qutun Wa Azmanun Wa Ahwalun Pihali Wa Nustaunin Ilahi An-Nisa'in Wa Aulatin Inasin Auri Jali Kada Angkul Lidhi Aunin Wa Nasrin Dhafarrata Dhul Jalali Wa Dhul Maali Yunitul Khalq Qahran Summa Yuhyi Fayajizihim Ala Wafq Al-Khisali Li Ahlul Khayri Jannatun Wanu'ma Walil Kuffari Atrakun Nakali Wa La Yafna Al-Jahimu Wa La Al-Jinanu Wa La Ahlu Huma Ahlun Di Kali Yaraahu Al-Mu'minun Bihwair Khaif Wa Idraqin Wa Zartin Mimisali Fayansawnan Na'ima Ida Ru'ahu Fayahhusrana Ahlil Iqtizali Wa Ma'in Fi'lu Aslah Daftiradin Alal-Hadil Muqadda Sidib Ta'ali Wa Fardun Laziman Tastiku Ruslin Wa Amlakin Kiramin Bin Nawali Wa Khadmur Rusli Bissadaril Mu'ala Nabi Yun Hashim Yun Dujamali Imamul Anbiya Ibila Ahtilafin Wa Tajul Aswya Ibila Ahtilali Wa Bakin Syar'uhu Fikulli Wa Kotein Ila Yaumil Kiyamati Wartihali Bismillahirrahmanirrahim Kalahumusannifurahimahullahu ta'ala Wa Nafanabihi wa Bulumihi Fitraini Amin Bismillahirrahmanirrahim Wa Hakkun Lan iku nyoto Amru mi'rojin utawi Perkarane mi'roji Basudkun lan benerfafihi Mongko iku tetap ing dalem mi'roj Nasu ahbaren utawi Ketentuane piro-piro hadis Awalikang luhur-luhur Arti nih Mi'roji Utawa munggai kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iku perkara kang nyoto turbener Kerana ono hadis kang luhur Tegesnya hadis soha turkuncoro Jadi yan ono wong kang ngingkari mi'roji kanjing Nabi Iku hukume kufur wakila Wakilan iku salah setenggalepon pendapat Ono sing anda ake Mubatan kufur Tapi termasuk bub'ah dola lah Kerana ngingkari dateng hadis Yang ini yan ngingkari isro'i kanjing Nabi Uniko hukume kufur Kerana ngingkari nas al-Quran Tinggin surat al-isro' Subhanal ladhi asro bi'abdihi laylam minal masjidil harami Ilal masjidil aqso al-ayah Iku dalil tang isro'i kanjing Gunung siji Nek jibalun pira-pira gunung Sebut takoknya gunung loro ya Arti ni kang ku kita Para wong-wong islam kang podun duye ni dosa-dosa gede Kang kaya gede ni gunung Iku kudu ngarep-ngarep syafa'ate Tekes ngarep-ngarep pertolongan Wong-wong kang ahli kebagusan Kang di kersa'ake Dining kusya Allah Yaitu disebut ahlil khair Yaitu para nabi Para rasul Kerana kanjing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Sallallahu alaihi wassalam Sallallahu alaihi wassalam Iri min umati Arti ni Sallallahu alaihi wassalam Iku tetep kanggu para umat Iku tetep kanggu para umat Iku tetep kanggu para umat Iku tetep kang ahli ngelakoni Dusa-dusa gede Tambah satu bat Mange keterangannya tetep setunggal Wa innal ambia alans dunai para nabi Lafi amanin iku Iku tetep yang dalam Kahanan aman anil isyani Sangking kedura ka anu toh Rato'at am Dan kelawan sengaja Wan isyani Lan kecopot Arti ni Kita kudu ni kodake Kodake ni ku yakin Percoyo Seratus persen Yang satu meni para nabi Para rasul Iku yakti tetep ono ingkahanan aman Ateges kareksa sangking maksyiat Tawa disebut namini maksum Nulayani Dawuh kanti sengaja Gak tau maksyiat Lan ugo para nabi Para rasuliku tetep aman Sangking Ka pecate Keduduan utawa Orat Dadi nabi malih Betul Wonton ceritanya asal Dadi nabi Terus betul Dadi nabi Dadi nabi Terkadang Dadi nabi 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 Amin Dadi nabi Dadi nabi Isra' Dadi nabi sami namini niki sing dinamini israq lah mi'rad suniku naba mi'rad suniku munggah munggah kancing nabi sengking masjidil aqsa ngantos demugi langit munggah malih ngantos demugi panggonen sing namini panggonen sidratil muntaha munggah kancing nabi sagat munajat dateng kusti Allah subhanahuwata'ala dateng riki dijelas lagi aku kue sebagai orang Islam harus percaya 100% tentang peristiwa israq mi'rad kudu iman ojo dipikir dengan gua akal enggak gua akal gak dinamu akal sebab ini apa perjalanan israq mi'rad ini perjalanan yang sangat luar biasa dalam waktu yang sangat singkat kancing nabi kisah sengking masjidil haram ring masjidil aqsa munggah malih ngantos dugi langit sab siji sab loro sab pitu munggah malih dugi sidratil muntaha mandap malih dalam waktu yang sangat singkat sampai waktu yang jelas lagi panggonen sing dinggini kan sing nabi sing ditinggal israq mi'rad ini ku ijih ada rasanya anget nah ini anak-anak pas linggeh ditinggal sejilu ini ku enak dicekel ini ku panggonen ku kok janya berarti tinggal lagi sejilu ini ku aku kue kudu yakin tentang masalah israq mi'rad nganggi iman noceng anggu akal nek anggu akal emnu sobatin sakit nyanda yeh nah ini anak orang yang ingkar ringgone mikrojek anjing nabi tinggi di jelasake termasuk kufur ono sing jelasake termasuk bid'ah dolelah tapi nak ringgene israq dikit tinggi termasuk dadi yang sing kafir malah sebab beton percaya kareh dawi alquran yeh iki subhanal ladhi asro bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lah inti tenggene israq mi'rad kanjung nabi ni ku kadawan sholat sing pertama kali jumlahe seket waktu bareng otan ini cerita ringgis mawon ni tak cerita namanggi sampai duhur yeh inti ni sholat seket waktu bareng mandat kepanggih nabi Musa bareng kepanggih nabi Musa ditangkleti jemn nabi jenngan tak oleh-oleh apa biasanya anak orang nambih kisah ni ku nek mulai ga oleh-oleh aja nabi ngantin ditangkleti tak oleh-oleh napa ngantin ditangkleti tak oleh-oleh sholat jumlahe bintang seket waktu lho kok kandai semuanya nanti jeningan iku cilik-cilik oke kabe saku kue kabeh ni kan cilik-cilik jaman rion jamanin nabi adem iku kalau nanti mireng keterangani yaifauzi uto siji iku ke dunia saontoh msani kisah uto lem ya uto siji di siang-siang ke dunia saontoh dung wongi sepiro ngajak takok senyanya aneh ya sepokak aneh ngantin iku ngunek cah cilik kadang dung pinggir sengurau lho urungnya sepiro adem kupingi sepiro sepokaknya semuanya nanti dan iki kan ceng nabi Musa nangkleti rengin kan ceng nabi Muhammad umatnya jenian gak kuat jaluk sudoh terus akhirnya mbulak balik terus ngantos ping songo terus akhirnya gari limang waktu akhirnya kan ceng nabinto oleh-oleh isrok mirat sholat sehari semalam lima waktu zuhur asar maghrib isak subuh kanggunya wong mukalaf wajib ngelakoni sholat ni ku wawu sing nomor kali nazom sing nomor kali merangkai tentang syafaat syafaat ni ku apa syafaat ni ku pertolongan di benjing tinggi ni yomil kiamah ni ku wonton namini syafaatul uzma syafaatul uzma ni ku sing gada sintan kan ceng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam di nalingkani benjing tinggi ni ororo mahsar tiang ni ku do bingung kabeh ini terus pripon wong wong dan jaluk tulung rengini nabi Adam nabi Adam sing nabi Adam untuk gelar Abu Bashar Abu Bashar yang ku bapaknya manusia nabi Adam luka jeningan nulungi dateng kula jawabin nabi Adam nafsi 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 awak ku diri gak bisa nulungi awakmu sebab dikirian rumongsa nanti gagah salah gadah khilaf dateng kusti Allah napa rupanya nanti ma'am buah kholdi buah duniku njaluk tulung rengini nabi nabi sanaseh dibutin sakit sami nafsi 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 sing terakhir jaluk tulung rengini kan ceng nabi Muhammad akhirnya kan ceng nabi Muhammad sujud tinggersani kusti Allah dungu bunga ni diijabai terus akhirnya sakit nyafaati ana awwalu syafi'in musyafak ku dari kan ceng nabi aku kisih yang pertama kali nyafaati terdi syafaati dikusti Allah mulai syafaati kan ceng nabi niki diarani syafaatul uzma niki benzi muka-muka aku kwekwabeh dikantuk syafaati kan ceng nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam khususnya nak goni bulan maulid niki teseh bulan maulid memperbanyak membaca salawat nah ini kan ada pelutfi yang jangis dinosumnya jauh sampai kurang dikantuk ngatus salawatnya sing cek aai salallahu ala Muhammad dikantuk ngatus asum dawa-dawa kekembang lambin ya waw masalah salateng sa'apa mani kia itu nang syafaat sin nomor tiga nabim tentang masalah poro nabi poro rasul niki dueni sifat maksum maksum niku napa maksum niku direksa sangking lakoni maksiat jadi mulai nabi Adam sampai kan ceng nabi Muhammad sing jumlah poro nabi niku winganani sambung kulau sampai keono satu spaduliku rewu nek rosulono telong atas telulas asing wajib diketahui wonton selawai yeh maksudin adhu maniko kum adamun idrisunuhan hudumak soleh wa ibrahimu kulon mutabak luton wa ismailu isha kum kada yakubu yusufu wa ayubu tada su'aibu haruna wa musawal ya sa'adul kifli daudu sulaymanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya isha wa toha khatimun dakwaya niki jumlah poro nabi poro rasul kuatai semuantun sing wajib diketahui 25 sing ulul azminu wonton gangsa sing paling utama kanjeng nabi lah kabeh niki nitu ini sifat maksum direksa dan ingkusti Allah betenat yang lakoni maksiat betenek sing liane poro nabi poro rasul yeh pemenang aku kuwa iki bedinane kakin langkau ni maksiat 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 maksyiut seompa manega yeh nah ini tinggal dinungo muka-muka aku kwe kabeh sakit yeh sakit istilahnya pengendalikan hewa nafsu walaupun bedinane badan sakit ninggal maksiat metotokomah ya maksiat kiring dirim diomak siat nah gih muki-muki dipon ngapung ten deneng kusti Allah subhanahu wa ta'ala ya mulain ini kitab ni ku kitab mu ding semak sing isor ni ku wonton dungo nas alullah al-afiyah fit dini wad dunya wal akhiroh kitab wabih nyungun reguniku si Allah muka-muka direksa 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 diniku si Allah neng gini agomo tingginin dunyu ngantos damugi akhirat dan ini inggang sakit kaulah sampai akan naldom sing sampun kaulah wawos makatan sangking kaulah menawih wonton sing tangklat nyumangga ake nak teseh wonton wakdali kripon sampun wonton penangan wonton bintan sem bintan ini ya ngantan kik rantun mok dalipun gih nungan jauh anak-anak nek menawih nungan sing tangklat satu mau nek sakit kaulah jawab dikulah jauh saniki baiklah untuk siswa ada satu pertanyaan yang akan diajukan oleh siswa untuk Pak Fatun Korib yaitu bid'ah dola lah niku nopoye bid'ah dola lah niku bid'ah sing sasar terus bincin nalikani kita belajar tuh masalah bid'ah bid'ah niku wonton sing hasanah bid'ah hasanah niku sing sae di jaman saat ini kadang ada dosalah paham bid'ah niku wana sing hasanah contohnya katus belajar ilmu nahwu shorab jaman kancing nabi dari ngewonton tapi niku termasuk bid'ah tapi hasanah belajar niku nge madrasah tapi nak dola lah niki sing sasar contohnya katus niku waw tawa ngerubah ngerubah tinggi ini ibadah sholat duhur ditambahi limang rekaat seompamana selesak dungi papat tapi wah bareng nge ew pinter tambahi sak rekaat dan ganjaran ini tambah hak sholat subuh ditambahi sarkat 3 rekaat ini termasuk bid'ah dola lah sing sasar jadi bid'ah anak-anak harus memahami udah sampai salah paham singkatus kebedaan jaman katus niku kubuh-kubuh bid'ah ini kubuh-kubuh bid'ah ke duluanan hp ya bid'ah zaman nisik kubuh-nuh hp duluanan laptop bid'ah terus apa nanya ini gak wacau lana bid'ah nge-kubuh-kubuh nge-but'ah maka ya kacau terus penjelasan secara rinci bid'ah wantan sing hasanah wantan sing dolalah maka nge-antan oke demikian untuk materi Tauhid kami hadirkan terima kasih kepada Bapak Fatun Qareb yang sudah menyampaikan materinya disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materi selanjutnya yaitu mata pelajaran hadis yang akan disampaikan oleh belia Bapak Muhammad Bisri kepada Bapak Muhammad Bisri kami persilakan untuk menyiapkan materinya untuk siswa yang sekiranya tadi ketinggalan untuk materi insya Allah nanti semua materi atau semua pembelajaran dating yang ada di MTS NUTPS akan di upload semuanya di Youtube channel MTS NUTPS jadi misal sekiranya nanti ketinggalan nanti bisa bisa dicat kembali ke Youtube dan bisa disalin untuk materi yang telah disampaikan agar tidak ketinggalan materinya disambing kami sudah ada Bapak Muhammad Bisri kepada Bapak Muhammad Bisri dan tempat kami persilakan